Satu bulan kita pacaran itu Pertama aku udah dibeliin motor Kedua Udah diajak traveling Tapi travelingnya masih di kota-kota deket-deket Makassar kan Explore-explore gitu Nah yang ketiga Udah mau diajak ke luar negeri Halo Aku bakal kenal diri aku Buat kalian yang belum kenal Jadi ya habis ini bakal kenal Namaku Ninda Ayufozi Aku asalnya dari Makassar Tapi sekarang aku lagi tinggal di Belgia Karena aku ikut suamiku yang orang Belgia ini Jadi untuk video kali ini Aku bakal Ceritain Awal mula aku kenalan Ketemuan Dan juga pacaran Sama pacaran Sama suami aku yang sekarang Pertama kali kita ketemuan itu Pas aku lagi magang di kantor Fajar Yang ada di Makassar Sebenarnya Ini ada rahasia kecil yang gak semua orang tahu Karena kalau aku ditanya Kamu kenalan dari mana tuh sama si cowokmu? Kamu ketemuan di mana tuh sama si cowokmu yang sekarang? Dan emang betul Kita ketemuannya pas aku lagi magang Cuma pertama kali kita kenalan itu Kita dari internet Dari aplikasi Tinder Ya gak apa-apa Tinder Jadi gak semua cowok di Tinder itu jahat-jahat kok Buktinya nih satu Saring gak jahat Kita pertama chatan di Tinder itu Tanggal 22 Oktober 2016 Dan setelah kita chatan sehari Halo-halo Kayak gitu yang biasa-biasa aja ya Nah kita putusin buat ketemu Kesokan harinya Untuk lihat sunset Di Pantai Akarina Singkat cerita Dia jemput tuh Ke kantor aku Kesan pertama Pas aku lihat dia itu Orangnya tinggi banget Jadi kalau aku mau Bicara sama dia Harus lihatnya kayak gini Huh Itu tinggi banget Tinggi putih Dan cakep For physically It's okay It's good Kita on the way-nya pakai motor Ceritanya dia ini yang lagi ngerain motor kan Cara ngendarain motornya itu Cepet banget Cepet Dan zigzag-zag gitu loh Kalau di Makassar itu Apa ya Kita sebutnya Tata Lekang Tata Lekang itu Orang yang kayak mau gaya-gayaan gitu Huh Minus nih Aku gak suka Nah Yang kedua Pasnya kita sampai ke Akarina Dan dia cuma nawarin minum doang Sampai malam itu Kita cuma minum Jadi kita gak makan Waktu itu aku pesannya cuma palpi aja Dia kok kolak Coca-Cola gitu Itu minus kedua Ada satu hal juga yang bikin aku Kayak kurang comfort Disitu yang bikin gak comfortable-nya kayak gitu Karena dia liatinnya kayak gimana gitu Yang terus liatin kan Kayak Dapat nih targetnya kan Jadi disitu kayak Takut nih Bahasa Makassar nyama dumba-dumba Dumba-dumba nih Terus kadang dia bilang Kamu cantik Kamu cantik Ya aku tau Gak bercanda Tapi iya bener Dia bilangnya kayak gitu Pertama Itu Tata Lekang Bawa motor Kedua Bawa Ngejap Cewek ngedate Kan Cuma beliin air minum Yang ketiga Itu Cara liatinnya kayak Kayak Apa ya Orang udah dapat mangsa kan Udah dapat target Terus liatin Hmm Dan sambil liatin itu Sambil yang kayak gombal-gombal gitu Kamu cantik banget sih Kamu cantik ya Mainset aku di Pertama Pertemuan pertama itu Kayaknya Negatif deh semua Cuma fisiknya aja gak Negatif Setelah kita dari Pantai Karina itu Dia nganterin pulang Ke rumah Di SMS Mesti bisa gak kita ketemu lagi Kayak itu Aku bilang Iya masih kok Masih Tapi sebenernya aku udah males sih Karena Ya itu tadi Kayaknya ini udah Coret lah Dari Liz kan Gak tau juga ya Kenapa Kenapa kuya in Setelah Kita ketemuan Keesokan harinya Dia bakal Pergi ke Bira Dia di Makassar itu Bersama Tiga orang temannya Maksudnya Sama dia bertiga Mereka tuh bertiga Rencananya Dia bilang Sekitar tiga harian Mau ke Bira Singkat cerita Dari rencananya dia Yang tiga hari ke Bira itu Ternyata dia cuma Satu hari ke Bira Tapi gak sama temannya Dia pulang sendiri Ke Makassar Pas kita ketemuan Yang kedua kalinya itu Kita ketemunya Di Pantai Losari Di Pantai Losari Itu Aku gak sendiri Aku bawa teman Dan teman itu Couple juga Pasangan Dan dia sempat Take pictures Seperti ini Ini foto kita Kedua kalinya Meet Ini buku Dia buat Untuk memory kita Pas traveling Namanya cintaku Pas yang Di momen ini Ini ada momen Apa ya Teman aku nanya Sama dia Kamu siapanya ninda Terus dia bilang Aku pacarnya Ini baru perteman kedua Loh Si pacar Eh sepacar Si teman aku ini Nanya Eh kamu udah pacaran Sama si bule ini Aku bilang Enggak Dia gak pernah nembak Emangnya dia bilang Kita pacaran Dia bilang Iya Dia bilang Kamu pacarnya Terus aku nanya dong Kejelasan Eh kenapa kamu bilang Kita pacaran Kita kan baru ketemu Berberapa hari Baru Kedua kalinya ini kan At least Tiga hari Kita baru ketemu Baru kenalan Kayak gitu Terus dia bilang Bukannya kita pacaran Ya karena kita udah Sering sama-sama Sering sama-sama Tiga hari Karena aku bilang Aku masih ingin ketemu Masih mau ketemu Sama dia Makanya Itu juga alasan dia Kenapa Langsung pulang ke Makassar Dan gak ikut sama temannya Lama-lama Di Batebira itu Ya agak aneh sih Pertama Aku kira dia Kayak bad boy banget Terus Yang momen kedua ini Kok kayak Ah ini anak Kok kayak luguh banget ya Apa polos Apa gimana Gitu ya Oke Singkat cerita Ya Gak apa-apa Pacarku ini adalah Cowok pertama Bule Yang aku pacarin Meskipun ini Gak ofisial Pas pacarannya Dan disinilah Kisah kami dimulai Nah Karena kita ketemunya itu Kita kenalannya Di akhir Oktober Kita lanjut ke bulan Berikutnya November Jadi aktivitas Daily routine kita itu Pagi Gak Pagi dia tetap di rumahnya Eh di rumah Di hotelnya dia Terus nanti siangnya Dia bakal datang ke rumah aku Untuk makan siang bareng Sama keluarga Abis itu Dari siang Jam 4 sore Dia ngantarin aku Ke tempat kerja Terus Dia ngegym Deket-deket Tempat kerja aku Karena jam 8 malam Aku udah bisa pulang Dari magang itu Jadi dia bakal pulang Eh dia bakal pulang Bakal jemput lagi Jam 8 malam itu Kita makan malam Abis makan malam Pulang lah kita Ke tempat masing-masing Pokoknya Daily routine kita Di weekday itu Kayak gitu Nah pas weekend Kita ke Pokoknya jalan-jalan lah ya Kayak Kayak Explore Makassar Dan Kota-kota sekitarnya Kayak gitu Dan dia Rencana Di Indonesia itu Kan cuma sebulan Sebelum dia Ke Makassar itu Dia di Bali dulu 2 minggu Dan Makassar Itu Rencana di Soalwesi itu 2 minggu juga kan Jadi 1 bulan Dia Gak mau pulang-pulang Dulu Dia masih mau Di Makassar Sama aku Jadi Dia rencana Mau perpanjang visa Nah Syarat perpanjang visa itu Dia harus Keluar dari Indonesia dulu Terus masuk lagi Baru dapat Tambahan kayak sebulan kan Visa Kayak gitu Karena persyaratannya Untuk dapat perpanjang visa itu Dia mesti keluar Negeri dulu Keluar dari Indonesia dulu Disitu dia ngajak Eh kamu mau gak Keluar negeri sama aku Gitu Aduh bok Sebenernya mau Tapi Pasti gak diizinin nih Sama orang tua Karena kan Sebelumnya kita belum nikah Terus Dia mau ngajak aku Jalan-jalan ke luar negeri Takutnya Kalau ada apa-apa kan Aku coba sampaikan Ke orang tuaku dulu Gimana responnya mereka Dan ya Responnya mereka Ya pasti gak izinin lah Tapi aku udah jelasin Blah-blah-blah Dan orang tuaku Ngizinin Dengan satu persyaratan Yaitu Bawa adik aku Juga ikut traveling Aku udah Sampein ke kar Terus kar bilang Miss oke Gak apa-apa Bawa aja adik kamu Kita traveling bareng-bareng Gitu Aku dan kar Maunya ke Filipin Cuma Orang tuaku bilang Jangan Karena disana lagi Apa sih Tahun 2016 itu Lagi konflik ya Yang kayak orang Diculik-culik gitu Yang turis-turis Diculik sama Sama teroris yang disana Kan Jadi orang tuaku bilang Jangan Ke tempat lain aja Terus Ya kita mutusin Oke kita ke Thailand Ya Kita lagi mau liburan Sebenarnya emang Kayak 80% Atau 90% Kar itu yang bayar Semuanya Dari bayar tiket Bayar kita makan Bayar kita nginep Bayar jalan-jalan Semua kar yang nanggung Bayar aku dan adik aku Tapi Gak 100% sih Karena Aku Juga bawa uang Dan adikku juga bawa uang Dan orang tua kita Juga kasih uang Tapi gak banyak Jadi Jadi ya Kayak Oke Cukuplah Pas kita jalan-jalan disana Dan kita Di Thailand itu Hampir sebulan deh Aku lupa berapa 20 harian ya Kayaknya 20 harian deh Kita di Thailand itu Kita traveling Ke Thailand itu Desember Sampai Januari Jadi Satu bulan Sebelum Satu bulan Nikah Eh sebelum Satu bulan Nikah Sebelum Satu bulan Kita pacaran Kar bukan Hanya Ngajak aku Jalan-jalan aja Sebelum Satu bulan itu Ada juga Hal Yang bikin Aku surprise Banget sama Kar Kar itu Beliin Aku motor Aku Bukan Materialistis Tapi Realistis Dan curi-curi Kesempatan Kenapa Aku bilangnya Kayak gitu Karena Waktu kar disini Itu di Makassar Dia selalu Rental motor Nah rental motornya Itu Satu hari 90 ribu Di Makassar Kan lumayan tuh 90 ribu Kali 30 Berapa sih Malas Ya Pokoknya Sekitar 2.700.000 Terus Aku bilang sama Kar Aku nawarin Kar Gimana Kalau kamu Kasih Beli motor aja Kasih keluar motor Kamu bayar DP nya Uang pertamanya Nanti Aku yang bayar Perbulannya Kayak gitu Terus dia bilang Hah Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau kamu yang Bayarin Kan aku yang pake Terus aku bilang Gak apa-apa Jadi Kalau setiap Kamu ke Makassar Kamu juga Masih bisa pake Motor Selama yang Kamu mau Karena Ini kan pake Uang kamu juga Cari-cari Kesempatan Tapi Gak materi Kan Kayak gitu Maksudnya Kayak gini Waktu itu Ngambil Kasih keluar motor Sekitar 3 jutaan Waktu itu Kalau lo Mau dibandingin Dia Satu bulan 2.700.000 Kalau gak salah Segitu Terus Dia kan Gak satu bulan Dia kan Udah Mau ngajuin Aplikasi visa Apa ya Itung lah Kayak 3 bulan Dia bakal di Makassar 2.700.000 x 3 X 3 bulan Kan lumayan kan Banyak Kamu kasih keluar aja Motor tuh Lebih murah kan Terus kamu gak usah Bayar-bayar lagi Terus kamu bisa pake Selama yang kamu mau Selama kamu udah di Makassar Dia maulah Karena Apa yang aku sampein itu Make sense juga di dia Dan Dia bisa Hemat uangnya Ya kan Aku gak tau ya Pendapat kalian Pas aku cerita gini Mungkin kalian pikir aku Materialistis lah Apa Curi-curi kesempatan Dalam kesepitan Gitu Tapi Pertama Aku gak pernah nipu Cowok aku Aku selalu jujur Apa yang Pokoknya Apa ya Apa adanya lah ya Kayak gitu Aku bilang Terus Kayaknya aku gak ini deh Gak matre-matre Aku gak matre-in dia Kayak gimana Pertama Untuk motor Dia mau kan Dia Dia sendiri aja yang mau Terus Kedua Traveling Karena dia juga maunya Traveling Bareng-bareng Kan So Gitu Dia di Makassar itu Dari Oktober Sampai Desember Desember Pertengahan Kita ke Thailand Kita Traveling ke Jawa itu Cuma satu minggu Setelah itu Aku selama kar Pisah Pisah Maksudnya Dia pergi ke pulang Kembali ke negaranya Aku pulang Ke pulau aku Di Makassar Sulawesi Gitu Kesan-kesannya Pas selama kar Apa ya Kesan pertama kan Aku kira dia itu Bad boy Banget Terus Kok jadi Orang yang kayak Polos Banget dia Nah yang terakhir-terakhir ini Yang aku lihat Kayak bertanggung jawab Banget Terus kayak Memang berusaha Berusaha kayak Mau bahagiain Aku Dan keluarga aku Maksudnya Apa sih Dia orangnya kayak Gak enakan juga Dan dia sopan Banget Sopan 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 Banget Pokoknya dia bedalah Sama bule-bule yang Apa sih Yang gak tau ya Aku gak tau Tapi Menurut aku itu Dia beda Sama orang-orang juga Sama Ya Cowok kebanyakan Ci Pokoknya Dari situ udah adalah Benih-benih cinta Ci Ya siapa yang gak Gak apa ya Gak 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 jadi suka gitu Denger dia Treat 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 wanitanya Dengan segitunya Kita baru kenalan Belum ada sebulan Udah Dikasih Banyak-banyak Banget kan Terus Perhatiannya dia Dia punya Gitu lah Karena Kita ketemunya Eh Karena sebelum kita nikah Kita cuma ketemunya Tiga kali Jadi Untuk episode Untuk video kali ini Aku hanya bahas Pertemuan pertama Dan di episode Keselanjutnya itu Pertemuan kedua aku Kenapa Pertemuan kedua juga itu penting Karena di pertemuan kedua ini Kita Lamaran Maksudnya dia melamar aku Gitu Dan pertemuan ketiga ini Kita nikah Jadi Buat kalian Yang masih mau Dengar Ngocihan aku Curhatan aku Sharingnya aku Tentang Kisah Kami Bertemu Bertemu Kenalan Pacaran Dan nanti Nikah Tungguin video selanjutnya Dan jangan lupa nonton Oke Di video ini aku mau bilang Tolong di subscribe Kalau kalian seneng Dengan konten aku Dan itu juga Bantu-bantuin aku Untuk Bisa cari penghasilan Di luar negeri Karena ya Susah banget Bener-bener Susah banget Cari kerja di luar negeri Apalagi Aku udah punya anak Jadi Itu susah banget Oke Terima kasih Mohon di subscribe Di like Di komen Kalau bisa di share juga Oke Oke nantikan kedua selanjutnya ya Ja 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 Sampai jumpa